Intro Halo sahabat master supranatural Hantu seringkali menempati tempat yang sunyi, kotor dan lembab Selain itu, hantu atau setan dan jin juga menempati pepohonan tertentu Nah, di pohon apakah hantu suka bersarang dan berlindung? Dalam ulasan ini akan saya bagikan kepada anda 7 pohon yang dipercaya menjadi sarang hantu Berhati-hatilah jika anda pernah menanam pohon ini Atau saat ini di rumah anda terdapat pohon ini Pohon apa saja kah? Yuk simpok selengkapnya dalam ulasan berikut ini Nah, sebelum lanjut, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan Aktifkan lonceng notifikasi anda untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Master Supranatural Dan silahkan like video ini apabila anda suka Berikut 7 pohon yang dipercaya jadi sarang hantu Yang pertama, pohon asam atau asem Pohon asem memiliki batang besar dan menjulang tinggi sehingga menampakkan kesan rimbun dan teduh Namun siapa sangka, pohon tersebut rupanya menjadi rumah yang baik untuk kuntil anak dan pocong tinggal Biasanya orang-orang akan melihat penampakan hantu jenis sundel bolong, kuntil anak, ataupun pocong di pohon ini Lalu yang kedua, pohon beringin Pohon beringin memang sudah sangat dikenal sebagai sarang jin dan setan serta gendruo Pohon yang identik dengan daun yang rindang dan batang tinggi besar ini Memang akan tampak menyeramkan jika sudah dalam keadaan malam hari Konon, pohon ini memang dipercaya ada penghudinya Lebih menyeramkan lagi, mitosnya jika ada seseorang yang mematahkan akar-akar beringin yang bergelantungan itu Maka orang tersebut akan jatuh sakit Lalu yang ketiga, pohon bambu Sekumpulan pohon bambu akan nampak sangat teduh jika rimbun dan memberikan kesan lembab dan menyeramkan Pohon ini juga menjadi salah satu tempat favorit para bangsa jin dan setan, terutama kuntil anak Namun pohon bambu tersebut bukanlah pohon bambu kuning, melainkan bambu hijau biasa Karena konon, pohon bambu kuning justru merupakan pohon penolak bala dan pelindung dari makhluk gaib Sehingga paling takut untuk didekati oleh setan Yang keempat, pohon pisang Sudah bukan rahasia jika pohon pisang menjadi sarang setan Selain pocong, pohon ini menjadi tempat favorit kuntil anak dan tuyul Hingga saat ini, setan-setan tersebut seringkali menampakkan diri mereka di sebelah pohon pisang Pernahkah Anda melihat? Dan yang kelima, pohon randu Di balik manfaatnya yang sangat luar biasa Ada baiknya Anda tak membiarkan pohon randu tumbuh besar Apalagi di sekitar rumah Anda Karena jika tidak, pohon ini justru akan menjadi rumah jin dan setan Berdasarkan kepercayaan warga, pohon randu atau kapuk adalah rumah yang baik untuk pocong Dan yang keenam, pohon sukun Jika Anda masih memiliki pohon sukun di rumah Anda Sebaiknya coba pikir kembali Karena berdasarkan kepercayaan warga, pohon ini merupakan tempat di mana pocong, jin dan kuntil anak bermain Yang ketujuh, pohon nangka Meski buahnya yang sangat menghiurkan, namun siapa sangka jika tempat ini adalah tempat tinggal makhluk halus Konon, pohon nangka adalah surga bagi kuntil anak berambut panjang dengan wajah putih pujat Dan itulah, tujuh pohon yang dipercaya menjadi serang hantu Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri Anda dalam menyikapinya Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka Maka mereka tak akan pernah membusi kita Nah, ada pun bagi Anda yang ingin memagari secara gaib rumah, tempat usaha, ataupun diri Anda Dari berbagai serangan makhluk gaib, ataupun serangan ilmu hitam Seperti pelet, guna-guna, gendam, hipnotis, ilmu santet, sihir, teluh, tenung, dan sebagainya Akan Anda bisa gunakan serbuk garam ruatan Di mana serbuk ini sudah diisi secara energi, supranatural oleh Master Iza Untuk mendapatkannya, langsung saja hubungi admin di 0811-2680-557 Baik, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya